Terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutannya pada Rabu mendatang dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer akan memasuki babak akhir. Setelah diperiksa menjadi terdakwa, Eliezer akan menghadapi tuntutan Rabu pekan depan. Eliezer mengaku sangat menyesal telah menembak Yosua. Ada beberapa perbedaan pengakuan Eliezer dan Ferdisambu soal pembunuhan berencana Yosua. Ferdisambu menyebut sempat meminta Eliezer menghadap di rumah Saguling sebelum peristiwa penembakan. Sambu bertanya apakah Eliezer siap membackup jika Yosua melawan saat dikonfirmasi. Namun Eliezer menegaskan dalam pertemuan itu Sambu tak bertanya soal kesiapan membackup. Sambu hanya memberi perintah untuk menembak Yosua. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap gak backup saya apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua dia melawan. Saya siap bapak, kamu siap nembak gak? Saya siap nembak bapak. Nah saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya, kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Saat di lantai tiga rumah Saguling, Yang Mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya? Ataupun menanyakan kepada saya, kamu siap gak nembak kalau Yosua melawan? Itu tidak benar. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di loran tiga Yang Mulia. Selain itu sebelum peristiwa penembakan, Sambu mengaku sempat mengkonfirmasi Yosua terkait pelecehan. Namun pernyataan tersebut dibantah Eliezer yang menyebut, Sambu tidak mengonfirmasi namun langsung memerintahkan Yosua berlutut. Saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya, saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan, dia malah menanya balik, ada apa aku menang? Seperti menantang. Untuk yang di Duren Tiga Yang Mulia, tidak ada konfirmasi kepada Almarhum Yosua pada saat di Duren Tiga. Karena pada saat Almarhum Yosua masuk, beliau langsung menarik Almarhum Yosua di leher Almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut Yang Mulia. Soal perintah penembakan juga ada perbedaan. Sambu menegaskan memberi perintah hajar cat, namun Eliezer mengaku Sambu memberi perintah, woy kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya perintahkan Richard untuk hajar cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar cat, kamu hajar cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai teroboh yang beliau. Mata saya memata juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga Yang Mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk woy kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Dalam persidangan Sambu menyatakan hanya Eliezer yang menembak Yosua hingga tewas. Namun Eliezer menegaskan melihat Sambu ikut menembak Yosua. Yang menembak di korban ini, sebenarnya apakah hanya Riki Rizal, Eliezer Riki Eliezer Budiallumio atau ada orang lain? Sepenglihatan saya hanya Richard. Sepenglihatan Bapak hanya Richard? Richard. Seperti itu. Saya melihat beliau menembak ke arah Yosua, Yang Mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kasus ini, Richard Eliezer berperan sebagai justice kolaborator. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah mengeluarkan rekomendasi agar Eliezer mendapatkan keringanan hukuman. Sementara itu, penasihat hukum Verdi Sambu menilai Eliezer tak semestinya menyandang justice kolaborator. Kasus ini menurut penasihat hukum Sambu terungkap bukan karena Eliezer, melainkan oleh Verdi Sambu. Tim Liputan Kompas TV.